Bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi pada selasa 7 Juni 2022 siang, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka secara resmi rapat persiapan pelaksanaan Hari Air Dunia dan Hari Sungai Nasional tahun 2022. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 28 Juli 2022 mendatang di Provinsi Jambi sebagai tuan rumah. Provinsi Jambi akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan Hari Air Dunia yang ke-30 tahun dan Hari Sungai Nasional ke-11 tahun yang akan dilaksanakan pada 20 hingga 28 Juli 2022 mendatang. Kegiatan ini dilaksanakan pada 3 lokasi, diantaranya Gentala Arash, Gor Kota Baru Jambi, dan Candi Muaro Jambi. Dengan membawa pesan dan tema besar yaitu Sungai dan Peradaban Batanghari. Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat membuka rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan serta pemaparan terkait kegiatan Hari Air Dunia dan Hari Sungai Nasional se-Indonesia tahun 2022, bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi selasa 7 Juni 2022 siang. Rapat ini dihadiri Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Jambi Iskandar, Kepala Balai Sumberdaya Air, Yazir Arafat, Forum Seni Mahasiswa Jambi, dan para tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan, rapat tersebut bertujuan agar bisa menghasilkan gagasan yang implementatif, yang bisa diimplementasikan untuk menjaga ketersediaan air bersih dan menjaga kebersihan sungai di Provinsi Jambi. Kemudian pada pelaksanaannya nanti dirinya menginginkan dapat berjalan sukses sehingga Jambi semakin terkenal secara nasional yang mampu menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Peringatan hari-hari dunia merupakan momen yang baik untuk membangun kembali kesadaran kolektif. Saya ulangi, kesadaran kolektif kita dalam menghargai air. Kita juga memperingati hari sungai nasional untuk menggerakkan kepedulian kita untuk berkolaborasi, bahu-membahu, menjaga kebersihan dan kelestarian sungai, sungai yang mana tentu yang di sekitar kita. Bukan sebagai tempat sampah, namun sebagai lingkungan dan ekosistem. Ekosistem air yang harus kita jaga kebersihan dan kelestarian. Sebagai tuan rumah, Abdullah Sani juga berharap ada aksi berupa ajakan kepada masyarakat atau publik untuk bersama-sama melestarikan hutan dan lingkungan, untuk menjaga ketersediaan air tanah dan menjaga kebersihan sungai dan daerah aliran sungai. Terima kasih telah menonton!